Halo bosku, kalian apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi disini dan dengan handphone baru Sebenernya gak baru-baru amat Tapi ini kita udah unboxing bareng-bareng kemarin Ini adalah Oppo A53 Ini kemarin saya seneng banget karena desainnya yang oke banget Dan harganya tuh ternyata worth it atau terjangkau Harganya 2 juta setengah untuk varian RAM 4GB Dan varian 6GB nya ada di harga 3 juta rupiah Aduh, capek sama mbak logat teman-teman Jadi kayaknya di ini video saya coba logat makasar misalnya Karena ada deh, tak lipat-lipat juga lidahku kadang-kadang Karena susah juga kalau mau logat terus Langsung misalnya saya coba bahas soal Oppo A53 ini Karena ini kemarin saya beli 2 juta setengah untuk RAM 4GB nya Kalau teman-teman rasa 4GB kurang Ada varian 6GB harganya 3 juta Sekarang kita karena ada yang RAM 4GB saja Langsung mau dibahas dari desainnya mau saja dulu Nah, ya seperti biasa Ini HP layarnya tuh 6,5 inci Tapi HD di resolusinya Panelnya itu IPS rasionya 20 banding 9 Yang kalau saya bilang kualitas layarnya itu bagus-bagus Jadi sebenernya cuma resolusinya yang kurang Warnanya tajam di kurasa Sudut panahnya juga bagus Tapi yang paling spesial di ini handphone itu Refresh ratenya jikainnya yang 90Hz Kalau teman-teman udah tau 90Hz itu jadinya bisa smooth sekali teman-teman Tapi sayangnya di ini video karena fpsnya cuma 25 atau 30 mentoknya Tidak bisa kelihatan Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pakai Ini layar 90Hz satu kali Pas kembali ke 60Hz Atau yang dibawanya Aduh, rasanya itu tidak enas sekali Ini jadinya kayak enas sekali dipakai Kalau kita lihat bagian belakangnya Iya, ini handphone menurutku keren sekali Gradasinya dari silver ke biru ini Keren sekali teman-teman Saya sampai bingung juga pas lihat di unboxingnya Sampai saya lupa bahas apa saja tentang handphonenya di bagian dalam Karena luarnya bagus sekali Memang iya cepat di kotor Tapi ya kalau mau cantik handphone mutat lap Misalnya terus Di tangan juga enak jadi pegang Tidak terlalu besar Tidak terlalu lebar Tapi enak saja Good quality-nya juga bagus menurutku Enak jadi dipakai di tangan Solid dirasa dan kalau dipakai lempari orang Kayaknya sakit ji juga Tapi yang ini mahal ji Untuk slot kartunya lengkap ji juga teman-teman Kita bisa pakai 2 kartu SIM nano Dan 1 slot microSD-nya ada ji Jadi kalau misalnya kita rasa 64GB di memorinya ini kurang Untuk simpan foto utak yang banyak Atau video-video TikTok Ya tambah bagi saja microSD bisa ji Kalau spesifikasinya Oppo A53 ini pakai prosesor baru teman-teman Jadi Snapdragon 460 Yang mungkin belum banyak dipakai handphone-handphone lain Kayaknya ini Mi yang paling pertama deh Tapi Y20 juga kemarin pakai 460 Jadi tidak baru-baru amat Mi kayaknya RAM-nya ya seperti yang saya sudah bilang Tadi ada 2 varian Nah ini 4GB Ada juga yang 6GB Kalau misalnya kalian rasa 4GB itu ada deh Kecil sekali 4GB itu sekarang ya saya rasa sudah cukup Mi Tapi kalau teman-teman rasa masih kurang Ada ji varian RAM lebih besarnya Cuma lebih mahal Ki ya Kalau memorinya ya sudah Mi Tadi kita bilang di 64GB Itu lumayan besar Mi lah Tapi ya video TikTok Kadang banyak toh Ya kalian Mi sendiri yang simpan nih Kalau pemakaiannya ya Untuk sehari-hari misalnya Kalian buka-buka Facebook Whatsapp Atau apakah lagi Ya bagus ji ya semuanya Enak jadi pakai Apalagi kalau kita scroll-scroll ke bawah Enak ya smooth Ki Karena layarnya sudah 90Hz Pas dipakai untuk buka Lewat sidik jari Sama face unlock juga Saya rasa sudah cepat sekali Mi Akurat lagi Karena pas sudah dikasih begini Langsung minah buka Telefonnya Nah mungkin teman-teman sudah tanya 460 ini kuat jika dipakai gaming Misalnya app-app Atau ya PUBG Mobile Atau misalnya CODM Kalau Mobile Legends ya Karingan ji Mobile Legends bosko Jadi mau dipakai juga pasti lancar ji Kalau PUBG Mobile ya Pas saya pakai masih enak ji Tapi pengaturannya harus Yang paling rendah Cuma mungkin kalau saya sarankan Ya kalau pakai kit handphone ini Langsung saja pakai frame rate tinggi Di ya pengaturannya Karena layarnya ini kan sudah 90Hz Enak dipakai main game teman-teman Oh iya Nggak lupa juga kita bahas Antutunya Antutunya itu lumayan ji 145 ribuan Menurutku ini juga Nggak terlalu besar ji Cuma Kayaknya nggak terlalu kecil ji juga Pas-pas ji di tengah-tengah lah Harganya juga nggak terlalu tinggi ji toh Oh iya sekarang kita lompat Ke kameranya lah teman-teman Karena ini hape Punya 3 kamera yang Kayaknya banyak sekali Ya setupnya juga Lumayan oke 13MP kamera utamanya 2MP kamera makronya Dan 2MP depth sensornya Untuk hasil yang bokeh-bokeh begitu ya Warnanya bagus sih teman-teman Detailnya juga bagus Lensa makronya juga Ternyata bagus tonji Ya mungkin saya ji Kurang pakai lensa makronya Karena saya lebih suka lensa white Tapi kalau pas dipakai Bagus tonji Ternyata hasilnya tawa Kamera depannya ya Punya resolusi 16MP Kalau hasilnya ya Seperti biasa lah Hape Oppo Langsung jadi cantik sekali Atau ganteng sekali Bagus ji ya Ya kalau memang kalian mau Fotonya bisa jadi ganteng Atau cantik Tapi ya begini nih Foto-fotonya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita coba Bahas baterainya Karena ini hape tuh Baterainya besar juga 5000 mAh Dan kemarin tuh Saya sudah pakai Ini pakai PCMark Tapi PCMarknya gagal Dua kali Aku coba Pas ku nyalakan Hilangin Anonya Hasilnya Jadi Tapi bagus ji dipakai Karena saya sudah coba pakai seharian Bisa ji pakai seharian penuh Kalau kita Ya jarang-jarang buka HP Tapi kalau misalnya Kita sering-sering-sering chatting Mungkin sampai malam bisa ji Saya pakai sendiri iya Karena saya tidak terlalu banyak ji chatting Saya tidak terlalu banyak Nonton-nonton video Atau main game Ya bisa ji Satu hari lebih Tapi kalau saya sudah banyak ji pakai chatting Nonton video Atau Youtube Ya paling maximal itu Malam habis Tapi tenang lagi teman-teman Karena ini Handphone sudah pakai Ini juga tipe C Baru dukung Mi fast charging 18W Jadi Casnya itu tidak lama-lama sekali ji Dua jam bisa Mi full handphone Bagus tuan ji lah Nah sekarang Kesimpulanku Untuk ini handphone Mungkin menurutku Ini handphone Dari OPPO Yang kayaknya Paling worth it Untuk generasi sekarang Karena Beberapa yang kemarin Itu agak mahal Yang ini Tidak terlalu mahal Tidak terlalu murah Tapi yang kita dapat juga Lumayan ji Snapdragon 460 RAM 4GB Memorina 4 Apalagi kameranya bagus Desainnya lagi yang paling bagus Saya suka sekali Desainnya ini teman-teman Baru Sampai sekarang Saya pakai semua enak ji Normal ji Baru Tidak ada aneh-aneh Enak lah pokoknya Cuma Mungkin teman-teman Kalau masih ada yang rasa 4GB Sudah ketinggalan zaman Ada ji lagi Pilihannya yang 6GB Tapi harganya beda jauh 500 ribu Beda anak Kalian ini punya uang Kalian ini yang nganu Atur ki Jadi Saya rekomendasi Ini handphone Menurutku iya Kayaknya Saya rekomendasi Ini handphone Karena Ini mikanya yang paling worth it Sampai sekarang Atau yang Generasi paling baru 2,5 juta Dapat Semuanya Jadi Kalian Pikir-pikir Lihat dulu Sebelum beli Kalau menurutku Bagus ji Enak ji dipakai Kalian Kalau sudah beli Baru sudah suka Komentar Makin dibawa Nah mungkin begitu Jis saja teman-teman Kalau kalian nonton Ini video Baru lama Mungkin kalian ikuti Saya di youtube Komentar Makin sekalian Dibawa Nah atau mungkin Teman-teman yang lain Bisa komentar Dibawa Apakah kalian gak suka Dengan saya yang berbahasa Seperti ini Atau berlogat Seperti ini Atau mungkin teman-teman Lebih memilih Untuk saya Berlogat Seperti ini Karena memang sih Lebih mudah Untuk saya Berkomunikasi Dalam Dialoga Kayak begini Tapi kalau Ya Kalian gak suka Komentar Makin juga Dibawa Oke teman-teman Kalau kita suka Dengan video ini Dan Kalian mau lihat Lebih banyak Videoku Langsung Makin hajar Tombol like Dan subscribe Dibawa Nah Jangan makin lama-lama Kalau kalian gak suka Ya Kalian tahu Harus bikin apa Mau dislike Mau pigi Mau apa Terserah Kalian lah Tapi jangan bagi Langsung Coba bagi dulu Subscribe satu kali Nonton bagi lagi Siapa tau Rindu disini Ya sudah Mimpain teman-teman Nanti kita ketemu lagi Bye bye